Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nusta Masih di suri terdikasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik kalian, khususnya siswa-siswi kelas 5 Semoga hari ini dalam keadaan siada, karena dengan kondisi yang set Kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita ingin Dan dengan kondisi yang set pula, pastinya kita bisa belajar bersama Pembahas asal dari BUSP, satu relangka sering menjarik BUSD atau MI kelas 5 pendidikan Pancasila Bunga ini diterbitkan oleh penerbitan relangka dan dikarang oleh Dwi Diasutamu Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di bab 4 Bab 4 tentang persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten atau kota Tepatnya akan kita bahas halaman 123 Jadi yang pembahasan sebelumnya bisa dilihat di belalis Pancasila kelas 5 Untuk soal halaman 123 ini ada soal hot Ada dua soal, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Soal nomor 1 Di daerah tempat tinggalmu akan diadakan pawe budaya dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Pawe budaya akan diikuti para pelajar tingkat SD hingga SMA Warga masyarakat di kecamatanmu memutuskan agar peserta pawe menggunakan pakaian daerah seluruh Indonesia Temanmu harus menggunakan pakaian dari daerah lain Ia menolak karena tidak menyukai bentuk pakaian daerah itu dan karena pakaian adat itu tidak berasal dari daerahnya Pertanyaan yang A Apakah temanmu tersebut telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman Kemudian yang B Apa saran yang dapat kamu berikan kepada temanmu tersebut Nah ini ya Kita lihat begini Tidak tidak suka bentuk pakaian adat itu Karena tidak dari daerahnya dia menolak Dan dia tidak suka Kira-kira apakah sikap tersebut sudah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman Untuk yang A Di sini sudah saya tuliskan Jadi untuk yang A Jawabannya adalah Tidak ya Karena belum bisa menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia Dengan menolak menggunakan pakaian adat daerah lain Kemudian untuk pertanyaan yang B tadi Apa saran yang dapat kamu berikan kepada temanmu tersebut Nah sarannya yaitu Ia harus bisa menghargai budaya daerah lain Salah satunya dengan mau memakai pakaian adat daerah lain Ketika acara budaya Karena pakaian adat di Indonesia itu merupakan Kekayaan ya yang ditambil di Itu untuk soal nomor satu Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya Nomor dua Kita lihat dulu gambar ilustrasinya di sini Ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan Kalau kita lihat di sini Ini di alun-alun ceritanya Jadi di daerah tempat tinggalmu terdapat alun-alun kota Nah ini ada Adi dan Bayu Mengajakmu bermain ke tempat tersebut Terdapat berbagai fasilitas bermain di alun-alun Adi membeli jajanan untuk dimakan sambil bermain Setelah makan Adi membuang sampahnya sembarangan Akibatnya sampah Adi mengotori alun-alun Bayu menegur Adi Bayu menegur Adi Karena sikapnya tersebut ya Karena membuang sampah sembarangan Tadi ditegur ya Akibatnya Adi dan Bayu menjadi bertengkar Nah pertanyaannya ya Pertanyaannya Untuk yang A di sini Di antara Adi dan Bayu Sikap siapa yang lebih kamu setuju Jelaskan Kemudian untuk yang B Apa akibat dari sikap anak yang tidak kamu setuju Terus yang C Bagaimana sebaiknya sikapmu saat kedua temanmu berdengar Oke ya kita mulai dari A ya Antara Adi dan Bayu Sikap yang lebih kamu setuju Tentunya yang lebih kita setuju adalah sikap Bayu ya Karena berusaha menjaga kebersihan alun-alun total Kemudian untuk pertanyaannya yang B Apa akibat dari sikap anak yang tidak kamu setuju ya Akibatnya alun-alun akan terlihat kotor Sehingga menjadi tidak nyaman untuk ditunjungi Kemudian untuk yang C Bagaimana sebaiknya sikapmu saat kedua temanmu bertengkar ya Melereh dan memberitahu tanpa menyalahkan salah satu pihak ya Mungkin mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda Kita sebagai teman harus bisa mengingatkan tanpa menyalahkan salah satu pihak ya Kita berusaha mengingatkan ya Jangan membuat atau memperkeruh keadaannya Itu adik-adik sekalian ya Penjelasan Lusal Hots di alaman 123 ya Untuk penjelasan atau pembahasan soal berikutnya Tetap ikuti terus di channel Youtube Semoga bermanfaat Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh